RUMAH KATA Praktisi guru gitu ya Di bidang psikologis remaja Anak-anak begitu ya Dari salah satu SMP negeri Di Surabaya Dan Mbak Eka ini baru saja Membuat Sebuah buku ya, saya bilangnya membuat Karena membuat itu penuh Dengan proses yang tanggung jawab Banget gitu ya Ini judulnya Karena sekolah bukan laundry Emang sekolah tempat cucian Mbak Jadi gimana Itu semacam Majas aja ya Majas aja Kenapa memilih judul Karena sekolah bukan laundry Jadi itu semacam Pilihan kata Yang menggambarkan Bagaimana kondisi Orang tua sekarang, terutama orang tua Orang tua milenial zaman sekarang Yang Dibaratkan seperti laundry itu Kita ingin naruh anak kita nih di sekolah Pokoknya terima beres Oh Kayak ini Memang kayak jasa laundry gitu ya Terima beres Cuci kering Sama setrikanya Langsung Langsung Jadi nanti anak saya jadi orang Sudah nih Kalau sudah sampai sekolah Apanya begitu orang tua Orang tua kayak gitu Nah itu berarti Buku ini Mbak tulis Karena ada Kegelisahan-kegelisahan Karena orang tua yang kayaknya Lepas tanggung jawab Yaudah pokoknya aku sekolahin Apalagi pokoknya kalau aku ada duit Sekolahnya yang mahal gitu ya Yang full day school Ih gila Sekolah full day school di Surabaya Yang saya tahu tuh mahal-mahal banget nih Ya pendengar ya Jadi Kayak Separuh gaji lah Separuh gaji Orang tua kerja Kontang panting satu bulan gitu ya Separuh gajinya buat Buat ini Buat bayar sekolah Nah ini Menarik sekali ya Karena mungkin dengan adanya Karena sekolah bukan laundry ini Menyadarkan orang tua-orang tua Apalagi orang tua milenial Yang sibuk kerja lah Begitu ya Apa ya Kayak Kesannya kayak kurang tanggung jawab Tapi sebenarnya Kalau aku bilang bukan karena kurang tanggung jawab Karena kayak gak tahu ini sih ya Kayak gak tahu arah anaknya Mau di gimana-in Atau gimana gitu Ini Apa namanya Karena sekolah bukan laundry Proses pembuatannya ini Berapa lama Mbak Ngumpulin Berapa halaman nih Ada berapa halaman Ada sekitar 90-an Halaman ya Ada 90-an halaman Mbak Eka bikin Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman juga Terjun di lapangan juga ya Betul Jadi boleh diceritain dong Proses pembuatan buku ini Buku ini Sejalan dengan masa saya Berkarir sebagai guru Bimbingan dan counseling Mulai dari tahun 2006 Tapi proses menulis Kemudian diterbitkan di media masa Itu sekitar tahun 2009 Nah kumpulan-kumpulan artikel itu Selama ini berserak Dalam bentuk artikel Saya terbitkan di Blog pribadi Ekaerawati.wordpress.com Sebagian juga sudah masuk ke Media masa Nah Kumpulan-kumpulan itu Saya coba untuk Satukan menjadi sebuah buku Dan saya tambahin dengan Persoalan-persoalan Para siswa yang Sudah ngetrend di masa kini Gitu ya Dari situ kemudian kami menyimpulkan Saya pribadi menyimpulkan Bahwa Ada sesuatu yang Kurang tepat Dalam Proses pendidikan Anak-anak yang bermasalah ini Yaitu Ketidakseimbangan peran Tri pusat pendidikan Dimana Banyak orang tua yang Menyerahkan sepenuhnya pendidikan Pada sekolah Tri pusat pendidikan Apa aja itu? Tri tiga Berarti ada tiga Jadi orang tua Sekolah Dan pemerintah Atau lingkungan masyarakat Dalam hal ini Pemerintah itu kan Sebagai Pengambil kebijakan Atau lingkungan Dalam hal ini Lingkungan itu Ada pemerintah Ada masyarakat yang Di luar rumah Dan sekolah Anak-anak ini kan Dibentuk oleh Tiga hal tersebut Dari tiga hal tersebut Menempati porsi terbesar Kalau misalnya Tadi disampaikan full day Dan sekarang Mayoritas semua sekolah Kalau kayak di Surabaya Rata-rata Walaupun negeri Juga full day Pulangnya kan Sampai sore Ada aja kegiatannya Jadadain Apalagi kalau sudah Ikut ex school Nyampe rumah Bisa sampai maghrib Nah itu Serem tuh ya Jadi kayak waktu Sama keluarga Juga berkurang Akhirnya Waktu terbatas Interaksi dengan orang tua Terbatas Kadang nyampe rumah Masing-masing pegang Jajet sendiri-sendiri Oh bener Ya kan Kayak gak ada Komitmen gitu Di rumah Kalau sudah sampai rumah Handphone ditaruh ya Apa yang dipelajari Anak di sekolah Apa yang dipelajari Anak di lingkungannya Kadang orang tua Gak mau tahu Kan tadi sudah beres Di sekolah Berarti Nyampe sekolah Nyampe rumah Orang tua Orang tua tidak banyak Berkecimpung lagi Karena sekolah Karena sekolah bukan laundry Terus bab kedua Kita masuk di Karena full day school Bukan penitipan Menyentuh Eh menyentuh Lebih tepatnya Nyentil banget Terus bab ketiga Menghadapi generasi Instant Yang keempat Ketika belajar Tak lagi asik Terus yang kelima Saat anak mulai berani Melawan orang tua Wah ini Iya ini Fase-fase yang kayak gini nih Fase-fase yang menyeramkan Buat orang tua ya Terus bab ke enam Ketika anak mengenal rokok Bab ke tujuh Ketika anak kenal narkoba Bab delapan Ketika anak lebih betah Di warkop Bab sembilan Ketika game online Lebih nikmat Daripada sepotong pizza Gitu ya Terus bab sepuluh Anak korban broken home Bab sebelas Ketika anak mulai terpapar Pornografi Dua belas Ketika anak sering datang Terlambat ke sekolah Yang ke tiga belas Ketika anak mogok sekolah Bab empat belas Ketika anak mulai berbohong Dan mencuri Bab lima belas Fenomena challenge Menyilet tubuh Wah Oke serem ya Terus bab ke enam belas Bullying dengan genggengan Terus yang bab tujuh belas Merangkul mereka yang terabaikan Dan bab delapan belas Karena sekolah tempat inovasi Kayaknya pengen semua diulik ya Tapi nanti jadinya spoiler ya Mendingan beli bukunya langsung gitu ya Karena sekolah bukan laundry Tapi sebelum kita mengambil Beberapa bab yang akan dibahas Di rumah kata kali ini gitu ya Anak pengen tau nih Mbak Eka Untuk Kalau pengen beli buku Karena sekolah bukan laundry Ini dimana? Bisa di toko buku? Ya Ada di toko buku dimana aja ya? Ada di toko buku Di Ya Misalkan di Togamas ada Oh gitu ya Di Uranus Ada ya? Oke Baik kalau begitu Ya wes kita masuk nih ya Ini ada beberapa poin dari Ada beberapa bab Yang pengen banget Kita bahas pada hari ini Karena memang bener-bener apa ya Iya ya Iya ya gitu Anak-anak zaman sekarang itu Emang Kayak gini ya gitu ya Ini yang paling-paling Paling Jadi Apa ya Jadi Fokus utama kali ini 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 Ketika anak lebih betah di warkop Gitu ya Memang bener banget gitu ya Karena apalagi warkop sekarang ada Wifi gratis gitu ya Terus Ada Ketika game online Lebih nikmat Daripada sepotong pizza Ya Dan ini nih Yang paling serem Fenomena challenge Menyilat tubuh Gimana nih mbak Kenapa Sampai Bisa tau gitu ya Ketika anak lebih betah di warkop Emang Mbak Eka juga dulu Sempat Waktu nulis ini Bab yang ini gitu ya Sampai beneran ikutan nongkrong di warkop Atau gimana Kebetulan rumah saya Itu kan tinggal Juga dekat Atau dikelilingi oleh Warkop Atau perjalanan dari sekolah Ke rumah Juga menemui Banyak warkop Jadi saya melihat Mayoritas yang Ada di sana Itu adalah Anak-anak usia Pelajar Termasuk Salah satu yang Paling gampang Indikatornya Itu adalah Ketika nyampe di sekolah Anak itu Ngantuk Setiap pelajaran Apapun Ngantuk Dan Tidur itu Sesuatu kenikmatan Yang luar biasa Nyampe sekolah Ya Allah Nyampe sekolah Itu malah tidur Tidur Oke Kayaknya di rumah Dia gak bisa tidur Zaman kami sebenarnya Juga ada Si anak tidur Ngantuk Tapi tidak separah Di zaman sekarang Iya bener Salah satu Faktor Yang membuat Anak itu Hobi tidur di sekolah Setelah kami telusuri Itu salah satunya adalah Kebiasaan tidur Hingga larut malam Bagi mereka Yang memiliki Kemampuan dana Akses wifi Di rumah sendiri Itu bermain Game online Atau Video streaming Itu di rumah Tapi bagi yang Ingin menghemat dana Salah satunya adalah Nongkrong di warkop Itu sebuah solusi Iya bener Iya iya Jadi sama-sama Ini antara Bab 8 Dan bab 9 Ini berkaitan ya Jadi kalau Kenapa anak lebih betah di warkop Karena memang di warkop Anak-anak remaja itu Kalau gak main game online Itu loh PUBG Dan lain-lain Temen-temennya itu ya Dan Selain Selain Lebih betah di warkop Karena mainan game online Mungkin juga karena Ada lingkungan temen Yang memang Ini ya Bener-bener Bikin Betah banget di warkop Karena kan Kadang-kadang kalau di rumah Gak didengerin sama orang tua Di warkop Kayaknya kalau ngobrol sama temen Lebih asik gitu ya Bahaya banget ya Kalau di rumah ada yang cerewet Oh iya bener Kayak di rumah itu Kayak Gini salah gitu Salah Serba salah gitu ya kan Kalau di warkop Dia punya komunitas Apalagi kalau Misalnya bersama Dengan teman sebayanya Janjian di warkop yang sama Nah itu Waktu mengalir tanpa terasa Tahu-tahu sudah Menjelang tengah malam Atau bahkan sampai Menjelang pagi Nah itu Terutama di jam-jam yang Besoknya hari libur Misalnya Sabtu Minggu Nah Tapi bagi anak yang sudah Mengalami game addiction Atau internet addiction Dia gak mandang hari lagi Bagi dia Semua hari sama Menghabiskan waktunya Memang Lebih banyak porsinya Di warkop Daripada di rumah Oke Kenapa sih mbak Perlu banget Mengangkat Tentang hal ini gitu loh Ketika anak lebih betah Di warkop Yaudah Kalau ibarat Ibarat kata gitu ya Yaudah biarin aja tuh Hak-hak mereka gitu kan Kenapa sih Perlu banget gitu Apa efeknya buat mereka gitu Dan orang tua mungkin Di halaman berikutnya Sebenarnya dibahas ya Misalnya ini Anaknya jadi Jarang mandi Bahkan lupa ibadah Oh iya Jarang mandi Iya bener Ya terus Ya Yang jelas Dia disitu juga mulai mengenal Komunitas di warkop itu Mudah sekali untuk menularkan Jenis-jenis Perilaku kenakalan yang lain Misalnya mulai mengenal rokok Dari rokok Dari rokok Nanti mengenal lagi Meningkat yang lebih jauh Oh iya bener Di narkoba juga Betul Bisa ke situ Betul Iya Iya Dan Buat kesehatan juga Kayaknya gak bagus ya mbak Iya Bener ya Dan kemudian di esok harinya Tidak hanya tidur saja Nanti Ke efek Ke sakit-sakit yang lain Entah sakit pencernaan Karena makannya tidak teratur Dan Yang rugi adalah Dia si murid sendiri Pada saat sakit kan Ya orang tua rugi Sekolah pun juga Kami misalnya Ketika menghadapi anak-anak yang sakit Saat ulangan Sementara guru juga dikejar Misalnya harus Dapat nilai nih muridnya Kok kosong nilainya lah Muridnya sedang sakit Sakitnya setelah ditelusuri Apa karena pola hidup yang tidak sehat Ya Jadi bukan masalah Lagi makanan Pakai micin atau enggak Tapi juga Kadang-kadang Kalau saya lihat Ini kebetulan Apa yang Mbak Eka tuliskan disini Ini benar-benar terjadi Di lingkungan rumah saya Ini adik saya Itu kayak gitu memang Jadi Gak diwarkop sih dia Di rumah Dia memang Selalu Oke lah masalah Kuotanya itu Selalu ada di handphonenya Jadi Main Terus ya Sampai Sampai Pagi Jadi mau subuh Baru tidur Nanti siang bangun Terus Ya sorry to say Juga Ngerokok gitu kan Jadi kayaknya Makannya kurang gitu ya Setiap dia ini Bikin kopi sendiri Bikin teh sendiri gitu kan Apalagi Buat kesehatannya juga Kurang bagus gitu kan Gula 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 Dan gula Terus Kalau kita lihat di warkop Menunya Bisa Dilihat dari Jauh kan Sudah kelihatan gitu Iya benar Minuman-minuman instan Yang banyak Mie instan Mie instan Kopi Dan Deretan panjangan rokok Yang itu Kalau untuk Jangka yang Panjang Di masa yang akan datang Kita tidak tahu bagaimana Nasib kesehatan Anak-anak yang usianya Masih belasan tahun itu Dengan pola hidup Dari pagi sampai sore Dengan Asupan konsumsi Yang minim gisi Oke Kita istirahat dulu Nanti kita ngobrol lagi Dan buat Pendengar Ini Di studio Di ruang restorasi Piringan hitam Juga lagi ada Teman-teman yang sudah hadir Sahabat rumah kata Yang sudah hadir disini Nanti akan bertanya-tanya Juga sama Mbak Eka ya Oke Kita istirahat dulu Oke Kembali lagi ke rumah kata Masih bersama Mbak Eka Erawati Penulis buku Karena sekolah bukan laundry Kegelisahan Mbak Eka Mbak Eka Tentang Apa ya Orang tua-orang tua Zaman sekarang Dan kegelisahan Mbak Eka Tentang anak-anak remaja Dan anak-anak sekarang Seperti apa gitu ya Apalagi di salah satu bab itu Tadi sudah ada juga Fenomena challenge Menyilet tubuh Itu ada di bab 15 Ini saya kaget juga Karena sebagai Masyarakat Indonesia Ya kan Saya baru dengar Ada challenge Menyilet tubuh Serem banget gitu ya Tapi nanti akan kita bahas Sebelumnya Ane pengen Ngingetin pendengar gitu ya Kalau pengen Melihat Rumah Kata Edisi hari ini Bisa dilihat di youtube RRI Surabaya Tapi kalau pengen dengerin Kita juga punya rekamannya Di podcast Cari aja RRI KAS Ya RRI KAS Oke Yaudah deh Kalau gitu kita lanjut lagi Ngobrol Sama Mbak Eka Tentang buku Karena sekolah bukan laundry Tadi kita masih Membahas tentang bab Yang ke ini ya Bab 8 Bab 9 Bahwa anak-anak zaman sekarang itu Tidurnya kayak Gak teratur Kehidupan Pola hidupnya juga Gak teratur gitu ya Punya beberapa efek Seperti Jarang mandi lah Yang Kesehatannya juga Gak bagus juga gitu ya Gara-gara Game online Dan juga gara-gara Suka nongkrong Di warkop Kayak gitu Ini Kalau dari kacamata Seorang praktisi guru gitu ya Guru bimbingan Counseling Taukah bahwa Pemerintah juga Concern akan hal itu Atau bagaimana Atau pemerintah Punya perundangan Perundang-undangannya juga Atau bagaimana mungkin Yang membuat Eh Anak-anak jangan tidur Sampai pagi ya Anak-anak rumah aja Ada undang-undangnya nih Nanti kena Kena denda sekian Juta gitu Misalnya Gimana Sampai saat ini Kami belum menemukan Regulasi Yang Khusus Mengatur tentang Berjirinya warkop Karena warkop ini kan juga Ibarat dua Sisi mata uang Satu sisi juga itu adalah Perekonomian Seseorang Menunjang Perekonomian masyarakat Mereka kan tidak Menggantungkan pada pemerintah Itu usaha sendiri Berjiri sendiri Dan Satu sisi yang lain Ketika itu tidak Diregulasi Memang Pelanggan Warkop ini kan Multistrata Tidak mengenal Strata usia Bagi Pemilik warkop Yang berorientasi Bisnis Yang penting adalah Pelanggan banyak Masuk Maka yang Perlu Kami beri masukkan Sebagai praktisi Pendidikan Kepada pemerintah Adalah Adanya regulasi Atau Bekerjasama Dengan Masyarakat Sekitar Untuk Ada Kayak Dulu itu kan Ada jam Jam malam Misalnya untuk Pelajar dibatasi Sampai jam 21.00 Warkop Bebas dari Anak-anak Pelajar Itu apakah mungkin Dalam bentuk Peraturan Terpusat Atau mungkin Misalnya Pemerintah Kota Itu punya Peraturan tersendiri Perda Khusus Jadi Lebih diperhatikan Ke Hal regulasinya Belum ada Dari pemerintah Yang mengatur Bahwa Anak-anak Yang usia-usia Remaja Yang masih sekolah Itu gak boleh Ke warkop Atau mungkin Gimana ya Masa mau Ngarang orang Buka warkop Boleh sih Tetap ke warkop Tapi Ketika melewati Batas malam Itu Tetap ada Peraturan Yang mengatur Kenapa gak orang tuanya Aja sih Kan orang tua juga bisa Menerapkan jam malam Sama anaknya Itu tadi Yang pertama Dan utama Pendidikan Adalah keluarga Regulasi Tidak diperlukan Sebenarnya Ketika Keluarga Memiliki Komitmen Bersama Misalnya Oke Kamu boleh keluar rumah Tapi nanti jam 9 malam Pulang Maka tidak perlu Diperlukan regulasi Tidak usah ada regulasi Karena memang Sudah ada Komitmen Di dalam keluarga Jadi peraturan Yang paling dipentingan Adalah keluarganya Iya Jadi gitu ya Oke Ini ada yang bertanya Audience Apakah ada yang bertanya Oh yes Oh sudah ada yang bertanya Sebutkan namamu Kamu dari mana Kesini tujuannya apa Oh enggak ya Iya Perkenalkan nama saya Untuk Wijaya Dari Universitas Trono Jaya Madura Oke Jadi gini Agak tertarik Dengan pembahasan Masalah warkop tadi ya Oh iya Kamu punya warkop Enggak sih Enggak sih Atau butuh modal warkop Enggak Enggak Oke Gimana Juga sering nongkrong di warkop Dan kebanyakan itu Emang banyak anak-anak Pelajar yang juga sering nongkrong Di warkop sampai malam Tengah malam Nah disini kita sebagai Saya pribadi Sebagai seorang mahasiswa kan Sebenarnya juga agak risih Melihatnya Karena sampai malam Dan itu Cuma Gunanya cuma main game online Tidak mengerjakan tugas Atau hal lain Sebagai Sebagai mana yang lainnya Mungkin dari mbaknya Ada tips Dari Untuk kita Dari teman-teman mahasiswa Atau teman-teman masyarakat Gimana sih caranya Biar Mengingatkan mereka Atau Agar Kita bisa Apa ya Intinya itu Biar kita bisa mengingatkan mereka Atau tidak Nongkrong lagi di warkop Sebagai masyarakat Biar gak nongkrong lagi di warkop Sebagai masyarakat Maksudnya Sebagai pelajar tadi Gimana cara kita Mengingatkan mereka Dengan baik Agar tidak lagi Sampai malam Gitu Oh iya 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 benar-benar Lah kamu sendiri bukan pelajar Mahasiswa ya Oh mahasiswa udah lebih bebas ya Beda Oh gitu ya Boleh berarti ya Sampai pagi ya Oh gitu Kepentingannya untuk tugas Beda lagi Oh tugas Oh iya wes Yakin ya tugas ya Satu penanya Ini dijawab dulu aja deh mbak Eka Gimana Terima kasih Untuk mas Mas Ento ya Mas Ento ya Mas Ento ini Sebenarnya menjalankan perannya Di tripusat pendidikan yang ketiga Masyarakat ya Lingkungan Masyarakat Kalau tadi saya menyampaikan Keluarga adalah yang Pertama dan utama Kemudian yang kedua sekolah Mas Ento ini adalah Pilar yang ketiga Ketika menemukan Oh ini nih Sebelahku ada anak SD Kelas 4 Main PUBG Sampai Jam 12 malam Gak pulang-pulang Dia Hatinya Tergerak Ini orang tuanya Gak nyari Apa ya Orang tuanya dimana Anak isopoy Gitu ya pasti ya Anak isopoy Waktunya ini Kok gak teknol Bahasa Jawa Dan saya yakin Kalau mas Ento Menegur anak Yang tadi sedang asing Asing main PUBG Pertama Pasti dicuekin Iya Kalau enggak Yang kedua ya marah Bahasa Bahasa ininya Bahasa mereka Siapa lo ya Siapa sih lo Orang tua bukan Kok berani negur saya Ya Tapi Gak apa-apa Itu bisa dijadikan penelitian Sebenarnya Bagaimana peran mahasiswa Untuk meminimalisir Keberadaan Anak-anak usia Di bawah umur Untuk tidak sampai Di work up Sampai tengah malam Mungkin salah satu Edukasi yang bisa Diberikan Memperbanyak Ini ya Campaign Campaign Atau kampanye Atau Pendekatan ya Pendekatan ke Pelajar Tidak hanya Dalam bentuk Teguran Misalnya Eh jangan sampai malam Pulanglah Tidak begitu Tapi misalnya Ada bahasa-bahasa Tertulis Ya Yang bisa Dijangkau Anak-anak Di sekitar Work up Bentuknya Semacam Pamflet Atau apa Tentang Apa Manfaat Di Work up Atau Bahaya Bukan manfaat Ya Tapi Bahaya Game online Sampai malam Terhadap Kesehatan Itu kan Perlu bahasa Tertulis Nah Anak-anak Ini kan Mungkin Tidak dapat Atau Tidak tahu Akses informasi Tentang bahaya Bermain Sampai tengah Malam Ya pokoknya Mereka Taunya asik Aja gitu kan Ya Kalau negur kan Dicuekin Dicuekin Tapi kamu Tapi kamu Ento Pernah Ini gak Pernah Negur Gitu gak Atau Pernah nyoba Negur Ngajak ngomong Hele Misalnya Hele Wih pengiki loh Ayo Andangmu Gitu Misalnya Kayak gitu Iya Pernah sih Nyoba Tapi ya Kayak gitu Tadi responnya Dicuekin Dan gak dianggap Kayak gak ada orang Lebih enak Dicuekin Mana Sama pacar Jadi gitu ya Pernah-pernah Mencoba Tapi ternyata Memang Enggak berhasil Ya mungkin Ya bener Yang dibilang Sama Mbak Eka Harus ada Campaign juga Ada kampanye Bukan kampanye Untuk partai Bukan Tapi kampanye Untuk Mensosialisasikan Bagaimana Bahayanya Bermain Game online Sampai malam Game online Sampai malam Kayak gitu Oke Bisa gak sih Kamu Sama temen-temen Gitu ya Ngadain kayak gitu ya Temen-temen Mahasiswa lain Jadi gak cuman Demonstrasi Yang seperti Demonstrasi yang Paling penting Justru itu tadi Mengedukasi Adik-adiknya Untuk bisa menjadi Generasi yang hebat Di masa yang akan datang Nah itu dia Bener Jadi bener ya Kalau Usia dini Masukkanlah Ilmu sebanyak mungkin Yang baik-baik Terutama Contoh-contoh Yang baik juga Itu sejak Dari usia dini Banget gitu ya Oke Nah ini Kembali lagi Ke buku nih Karena sekolah Bukan laundry Mbak Eka sendiri Waktu membuat buku ini Ada kesulitan gak sih Adakah Mungkin Kayak Pertentangan-pertentangan Cie Pertentangan-pertentangan Dari siapa Begitu Atau mungkin Belajar juga Dari siswi Siswa-siswi Di sekolah Tempat Mbak Eka Mbak Eka mengajar Gimana Selama proses Pembuatan Mengalir saja Karena kan ini Berangkat dari Fenomena Yang memang Terjadi di lapangan Dan ini bukan Buku ilmiah Yang susah dicerna Bahasanya juga Bahasa yang sederhana Yang bisa Dinikmati oleh Siapa saja Dan saya mendapatkan Inspirasi ketika Menjalankan peran Sebagai guru BK Kalau selama ini kan Dulu Di jaman saya Guru BK identik Dengan polisinya Sekolah Iya benar Guru BK tuh Harus Yang galak Sampai keringetan Sejagung-jagung Kalau masuk ke ruang BK Ruang BP Dulu nyebutnya BP Kayaknya serem banget Kalau mau masuk ke ruang BP Karena tak ketahuan Misalnya telat Gitu ya Misalnya Kalau saya dulu Jaman dulu Suka coret-coret Bangku sekolah tuh Pake stipo Stipo Tip X Itu penuh dengan Tip X Sekarang masih ada gak ya Kayak gitu ya Kayak gitu Oh ada yang mau tanya ya Oke Kita kasih kesempatan dulu Buat audiens Yang ingin bertanya Silahkan Nama saya Anjali Dari SMK 6, Surabaya Oke Apa menurut ibu Pemijakan sekolah full day Itu membentuk Pemikiran orang tua Untuk percaya sepenuhnya Terhadap ajaran Yang ada di sekolah Oh gitu Ya 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 Konsep full day school Memang Gak bisa dipungkiri Itu kayak Apa ya Udah kayak Oke Sekolahnya full day school Ini pasti sekolah yang bonafit Pasti isinya juga Hal-hal yang Berkelas lah Istilahnya berkelas Dalam artian Pasti pelajarannya bagus Materi-materi yang diberikan bagus Guru-gurunya juga bagus-bagus Makanan-makanannya Gak sembarangan Kantinnya bersih Higienis Ada yang juga menerapkan konsep Gak pakai plastik lah Kantinnya segala Kayak gitu-gitulah Adiliyata Gimana-gimana Bisa jadi Orang tua yang sudah merasa Mengeluarkan finansial yang tinggi Biayanya cukup mahal Dia percaya sepenuhnya bahwa Sekolah itu memang sangat Qualified Untuk dikatakan sebagai sekolah yang Favorit Dan anaknya pasti kalau masuk ke situ Bisa jadi anak yang baik Pinter Dan bisa memenuhi cita-citanya Nanti untuk berkarir Di masa yang akan datang Bisa jadi Ada orang tua yang tipe seperti itu Tapi kalau Kembali ke prinsip Tripusat Pendidikan Bahwa keluarga adalah yang utama Sekolah adalah bukan penentu segala-galanya Ada banyak faktor lain Terutama ketika anak tersebut Bertemu dengan Pilar ketiga Yaitu lingkungan Lingkungannya tidak mendukung Misalnya di sekolah diajarkan Mengaji gitu ya Tapi sampai keluar Ketemu dengan teman-teman yang Dia kontra dengan mengaji Ngapain ngaji susah-susah Ayo kita main aja Ke Markop Itu kan tadi Atau misalnya yang lebih Kalau Bonavit apa ya Cafe itu ya Cafe Iya sih Kalau saya lihat nih ya Anak-anak yang sekolahnya mentereng itu Yang mahal-mahal itu ya Memang benar di sekolahnya Diajarin sholat Ya kan Jamnya sholat ya Sholat bareng Berjamaat Terus Ngaji juga Gitu ya Ya gak cuman sekedar sekolah Islam juga sih Ada sekolah-sekolah agama lain Misalnya katolik dan lainnya Yang juga Konsepnya full day school tuh yang memang Ada tambahannya Masalah agama gitu ya Disitu Tapi ketika di luaran Gak sesuai gitu Kadang-kadang Anaknya gak gitu-gitu amat gitu ya kan Gak soleh-soleh amat gitu ya Malah cenderung kayak Anak-anak head on Jadi Ayo gimana Kita mau nonton kemana Gitu kan Wah aku udah punya AIMU Gitu ya Kayak gitu ya Yang diomong itu Hal-hal yang materialistis juga loh Beneran Saya pernah dengerin anak-anak SD Ngobrolnya Ngobronin hal-hal yang Ya kayak gitu-gitu Yang Bentar mau kemana Aku udah punya ini loh Aku punya ini loh Gitu kan Jadi kayak Ya 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 Itu mungkin apa ya Mungkin Efek tambahan juga ketika Menyekolahkan di sekolah yang seperti itu juga sih sebenarnya Tapi ada gak sih Full day school yang Apa namanya Gak mahal-mahal amat gitu ya Tapi ini sih Rata-rata semuanya mahal semua ya Sebenarnya sekarang Kalau sekolah negeri juga Boleh dikatakan full day juga Karena sampai Sore Dan itu gratis kan Oh iya Sekolah negeri sekarang gratis Jadi intinya tetap Kalau di Surabaya ya Kalau di Surabaya Yang kami tahu Sekolah negeri Walaupun tidak full Tidak dikatakan merknya full day Tapi faktanya Dari setengah tujuh Sampai setengah tiga Kalau ada ekskol bisa sampai jam lima Itu kan sudah setara jamnya dengan full day Sama aja Dan tidak Isinya tadi gratis sih Gratis Gak mahal-mahal amat Yaudah Nanti kita akan lanjutin lagi ngobrolnya Sama Mbak Eka Masih ngebahas soal buku yang Mbak Eka buat Karena sekolah bukan laundry Kita jeda dulu sebentar Oke Oh balik lagi Sudah hampir mendekati closing Tapi masih ada beberapa bahasan Yang penting banget Mau dibahas kali ini Terkait dengan bab yang Sebenarnya Menggelitik Bukan menggelitik ya Memiris Mengiris-ngiris hati Bagaikan Saya itu ditinggal pacar Oh enggak Lebay Jadi ini Bab 15 Fenomena challenge menyilat tubuh Sebagai Makhluk hidup Sebagai manusia Saya kaget dengan challenge seperti ini Ya pendengar Jadi Kita langsung aja tanya sama Mbak Eka Erawati Gimana sih Kok ada fenomena challenge menyilat tubuh Itu gimana ceritanya gitu Dan sampai Memang ini perlu jadi bahasan juga di buku ini ya Karena sekolah bukan laundry ini Gimana Ini fenomena yang saya temui pada tahun 2018 Sekitar bulan September Berarti tahun lalu Tepat satu tahun yang lalu Itu kan ada berita yang heboh Ditemukan puluhan anak Yang terdapat sayatan di tubuhnya Terutama di bagian tangan Kayak orang make gitu ya di Singapura Awalnya Awalnya waktu itu di berita yang viral itu Gurunya Yang kebetulan terjadi di sekolah lain Itu menyangka Kalau anak-anak ini terlibat Penggunaan narkoba Nah Iya kan Soalnya ciri khasnya kadang-kadang penggunaan narkoba Kayak gitu Disilat-silat gitu Terus-terus ternyata Ternyata setelah ditelusuri Itu memang sedang viral Fenomena challenge Challenge Tantangan Tantangan untuk Ini Menyakiti diri sendiri dengan benda-benda tajam Mereka biasanya menggunakan Jarum pentul Jarum pentul diapakan itu Sayat-sayat begitu di tangannya Aduh kenapa mereka berani banget ya Kalau gak Ada silat Ada Saya pernah menemui juga Di tingkatan SD pun juga ada Apa? SD? Oh my god SD Jadi ini tidak Tidak hanya Yang saya temui secara langsung Tapi memang dari Sharing saya dengan rekan-rekan sejawat Itu Di SD pun ternyata sudah terjadi Di SD pun sudah terjadi challenge ini Siapa sih yang awalnya bikin challenge ini? Audiense ada yang pernah denger ya? Mungkin yang ini Audiense yang SMA Gak pernah denger? Aduh kalian cupu banget ya Anak-anak yang baik ini Anak-anak yang baik ini ya Kayaknya memang penuh perhatian juga dari orang tua Tapi ini juga ada kaitannya dengan orang tua gak sih? Masalah anak yang Akhirnya ikutan challenge Menyilat tubuh sendiri kayak gitu Ya Jadi Setelah kami telusuri Kebanyakan Latar belakang dari anak-anak menyilat tubuh Selain challenge ya Tantangan ya Itu juga Untuk mengatasi Rasa kecemasan Mengatasi rasa kecemasan? Misalnya dia dibully oleh temannya Bully itu tidak harus dalam bentuk fisik ya Dipukul gitu enggak ya Misalkan dibully dengan kata-kata Atau dia putus dari Ini ya Kalau anak sekarang pacarnya Begitu ya Atau dia diejek Misalnya wajahnya jelek Nah Rasa-rasa tertekan itu Kemudian ada penyalurannya saat ini Yaitu dengan menyilat-nyilat Atau Melukai tubuhnya Ketika sampai di rumah Tidak ada saluran Untuk dia bisa berbagi Dan berkeluh kesah Kadang orang tuanya ini udah capek ya Nyampe ke rumah malam Anaknya mau cerita Enggak ada kesempatan Atau orang tuanya tidak bekerja pun Bisa terjadi Misalnya nyampe ke rumah Orang tuanya lebih Sibuk dengan dirinya sendiri Sekedar untuk mendengarkan Lima menit atau sepuluh menit saja Barangkali tidak sempat Atau belum cerita Sudah dimarahin duluan Oh iya benar Ada yang kayak gitu ya Belum cerita udah dimarahin duluan Mau cerita Paling nanti juga Mamaku atau ayahku Paling marahin aku Jadi pesan di buku ini Untuk orang tua Orang tua yang Apa Untuk anak-anak yang Kena challenge Menyilet Atau Untuk orang tuanya juga Yang paling utama Untuk orang tua Jadi Pertama harus Ya Kalau sebelum tidur Cek dulu Kondisi tubuhnya Karena ada orang tua yang Begini Oh enggak bu Itu kata anak saya digaruk kok Padahal luka Lukanya itu bentuknya lingkaran gitu ya Anak saya itu Katanya cuma digaruk aja Padahal kalau kita lihat Secara langsung Bukan digaruk Beda Digaruk dengan ditusuk Itu kan berbeda Nah Ternyata anak ini Tipenya sangat introvert Sekali di sekolah Introvert Sangat tertutup sekali Karena Kalau Kami melihat Ketika misalnya Konsultasi orang tua Oh tipe orang tuanya Memang tipe orang tua yang Dalam tanda kutip Agak otoriter Jadi Modelnya adalah Dengarkan saya Orang tua otoriter itu Orang tua yang Enggak mau dengerin anak Tapi maunya Didengerin Maunya didengarkan Anak harus nurut Ketika anak ini Memiliki Masalah dengan temannya Dia gak berani cerita Oke Sebelum menuju ke penanya Sebentar Ciri-ciri anak-anak yang Apa ya Yang introvert Yang gampang bisa terkena Apa ya Ajakan-ajakan Jangan challenge Menyelit itu gimana ya Ciri-cirinya Kalau Kalau yang disini kan Dicontohkan Beberapa Kisah ya Kisah satu Kisah dua Kisah tiga Ini misalnya Di kisah satu Kepribadiannya Dia extrovert Sebenarnya memiliki Banyak teman Beda dengan yang tadi Yang pertama Yang introvert Namun dia memiliki Masalah dengan Kakak Yang satu Sekolah dengannya Nah Ini adalah masalah Keluarga Jadi dia Merasa diabeikan Oleh kakaknya sendiri Yang tidak mengakui dirinya Sebagai adik Dalam arti adiknya Terlalu diabeikan Itu pun juga bisa menjadi Salah satu faktor Yang membuat anak Merasa cemas Atau tertekan Jadi Kalau dikatakan Ciri khusus Apakah harus introvert Terus tidak Ada juga Tipe anak yang extrovert Bisa Kena juga Dia nyaman dengan temannya Tapi ternyata Dia tidak nyaman dengan Kakaknya sendiri Kakaknya sendiri Satu sekolah pula Begitu ya Kisah-kisah yang ada di buku ini Nyata semua ya Ya nyata Nyata ya Oke Kita menuju ke penanya dulu Silahkan yang mau bertanya Audiense Rumah Kata kali ini Iya Selamat siang Siang Dari Untak Surabaya Namanya siapa mbak? Ratna Ratna Mana galihnya? Enggak Oke Gimana Jadi gini bu Disini saya mau tanya Gimana sih Gimana sih Kalau saya Sebagai mas Bagaimana sih Caranya Untuk motivasi Untuk kita Kepingin nulis Untuk yang Kayak Apa Di sekitar kita Kayak gitu Gimana sih caranya Motivasi untuk saya Dimana Oh gitu Pengen nulis Kamu kayaknya sudah Gatel Pengen nulis Hal-hal yang ada di lingkungan kamu Yang menjadi concern kamu Apa Motivasinya Gimana sih Untuk membahas Seperti Hal-hal yang Di sekitar kita Gitu aja Jadi Untuk Apa Pembahasannya Gak terlalu berat Jadi yang Di sekitar kita Gitu aja Yang bisa kita Untuk topik Dibikin buku Gitu Kamu lebih suka Concernnya kemana? Ke model-model Fiksi Atau non-fiksi Atau Edukasi Kayak gini Gitu Lebih suka ke edukasi Lebih suka ke edukasi Oke Jadi ini Kayaknya perlu juga Makasih ya Perlu ada Apa Membagiin pengalaman Mbak Eka Tentang menulis nih Sama Si Ratna ini Yang pertama Tulis Apa yang ada di pikiran Gak usah ditunda Langsung aja tulis Langsung Langsung aja tulis Terus gak usah mikir Terlalu ribet Dengan kata-kata Tuliskan apa adanya Nanti editing itu terakhir Kan ketika mau nerbitkan Ada editor Kita paling gak dibantu lah Oleh tim editor Terus yang kedua Bergabung dengan komunitas penulis Kebetulan ini yang menerbitkan kan media guru Jadi itu juga sebuah komunitas Kalau kita punya teman Untuk sama-sama menulis Kita tertantang Tapi kalau kita bergerak sendirian itu lebih berat Jadi temukan komunitas menulis Jadi kalau di kami ada istrinanya Sagu, sabu ya Satu guru, satu buku Itu ada komunitasnya Sisa sabu, satu siswa, satu buku Nah mungkin yang mahasiswa Kayaknya saya belum menemukan ini Komunitas khusus mahasiswa yang ditarget Jadi menulis ini juga ada target Begitu sudah ada kumpulannya Paling gak di komunitas itu ada targetnya satu bulan Tanggal sekian Ayo kumpulkan Ada yang ngomandoi lah di komunitas Ini Tapi agak berbahaya juga nih Kan dia kelasnya mahasiswa nih Belum guru gitu ya Mungkin ibaratnya kalau sekolah itu ada yang terakreditasi Atau gak gitu ya Nah apalagi ini bukunya tentang edukasi misalnya Kan ada pertanggung jawaban sendiri Apa yang ditulis itu kan nanti akan dibaca oleh masyarakat gitu ya Takutnya nanti perlu keabsahan apa ya Ibaratnya Kalau kita di kantor atau di kerjaan itu kan ada Harus ada capnya gitu Oh oke ini yang kamu tulis ini bisa dipertanggung jawabkan gitu Misalnya kayak gitu Ini paling hitung juga gak sih mbak? Kalau ini kan keabsahannya satu Karena saya guru dan bergabung di komunitas guru Itu sudah keabsahan ya Kan bisa dipertanggung jawabkan apa yang dituliskan gitu ya kan Dalam arti tulisan dan komunitasnya sudah sesuai Yang kedua Tidak masalah mbak Nulis aja yang terjadi di fenomena sekitarnya Dan jendengan mbaknya ya Ngasih solusi sesuai dengan kata hati Itu nanti masuk dalam kategori tulisan populer Tulisan populer Kalau memang ada referensi atau daftar pustakanya Boleh Tidak apa-apa Oh gitu Iya sih kadang-kadang ya Ada beberapa hal mungkin yang masyarakat tidak tahu Tapi justru kayak mahasiswa yang memang ada di lingkungannya itu tahu gitu kan Itu yang perlu di-share juga Ya kayak fenomena menyilet tubuh ini challenge ini saya baru tahu Kalau gak baca buku ini gitu kan Karena sekolah bukan laundry Punya nyembayak air awati ini gitu kan Itu mbak Rotna bisa itu mendalami Fenomena tadi Karena bisa bersahabat dengan pelajar-pelajar yang Misalnya melakukan challenge itu Dan barangkali malah pendekatannya lebih Touchnya lebih kena Gitu ya Oke ada penanya lagi kah yang mau bertanya? Ini yang bertanya Ini nanti dapat buku loh Tadi mbak Eka itu bawa buku Bawa berapa mbak? Bukunya tadi bawanya masih tiga Nanti boleh request Oh boleh request Jadi nanti ada tiga penanya terbaik yang akan dapat buku ya Memberikan alamat saja nanti saya kirim Oh gitu oke Silahkan Selamat siang Nama saya Dia dari SMK Satu Subabaya Di sini saya mempunyakan tentang Mengenai challenge menjelaskan Itu kan fakta lain dari Tantangan itu kan kayak Penyaluran dari rasa kecewaan kita Jadi bagaimana caranya Mencegah waktu kita kecewa Atau gelisah Atau cemas Agar tidak mencoba challenge itu Penyalurannya yang lain gimana? Nadia Nadia oke Kasih Sama-sama Kecewaan, kegelisahan, kesepian Gitu-gitu ya Permasalahan anak muda zaman sekarang Belum lagi ketika mereka nanti dewasa ya Kemakan lebih judrek ya Saudara-saudara ya Oke gimana-gimana Kayaknya bersahabat Dengan Mbak Ana ini juga salah satu solusi Ya dibikin enteng aja kalau saya mah Tapi kan enggak semua orang bisa kayak saya gitu Maksudnya Apa masalah berat sekalipun Dibikin gampang Maksudnya bukan di enteng Bukan digampang-gampangin Bukan juga Cuma yaudah dihadapin aja gitu kan Bisa lah bisa Kalau saya makan Kalau punya masalah saya makan Makin banyak masalah makin banyak makan Makin besar badannya ya Sudah puas lo ketawa kamu Itu boleh ya Boleh ya Apa namanya Dan berteman dengan yang tipe extrovert begini Itu akan lebih memudahkan kamu untuk menyalurkan perasaan Karena dia tipe-tipenya kan Kalau sahabat kamu yang extrovert gitu ya Asal menjeplak aja dia sepoknya udah tersalurkan Yang penting pada saat itu dia mampu menyampaikan perasaan Tapi kalau kamu tipenya yang introvert Gak gampang curhat Tertutup banget Itu yang butuh pertolongan Jadi satu bisa mendatangi ahlinya Misalnya guru BK Atau mungkin psikolog Atau dengan teman yang terpercaya Dengan teman yang terpercaya Jangan mau nyimpan sendiri Kalau saya ke anak-anak yang seperti itu Satu yang saya lakukan terapinya adalah menulis Tuliskan semua kegelisahanmu Bahkan itu ada satu siswa itu pernah sampai satu buku Bahkan itu bisa diterbitkan istilahnya Kalau saya mau mendampingi Dari kegelisahannya Nah dengan terapi menulis Ada lagi yang kedua terapi drawing ya Terapi menggambar Kalau gak suka menulis Boleh terapinya menggambar Dan yang paling penting adalah Kembali ke tuntutan agama Apapun agamanya Kembali ke tuntutan agama Bahwa kamu tidak sendirian Ketika orang tua mau mengabaikan Ketika teman mau mengabaikan Kamu masih punya Tuhan Benar itu Jangan lupa itu ya Kamu masih punya Tuhan Kamu ada di dunia ini Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Dengan sholat Misalnya ada Kalau saya ngasih tantangan ke anak-anak Coba Satu hari satu jus Satu hari satu jus Kalau yang muslim ya Satu hari satu jus Karena dengan membaca Al-Quran Paling tidak satu dia gak pegang HP Yang isinya disitu bisa jadi Justru banyak tekanan Bisa begitu Oke Ada satu menanya lagi Yuk langsung Ini ada Ya Ella Kamu harus tanggung jawab Tadi ngomong mau tanya Tapi gak jadi tanya 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 Ya Ella Oke gak jadi ya Ini gimana Sudah ditentukan Siapa yang berhak dapat bukunya Oh Mbak Eka Tadi kan ada Anjeli Ada Nadia Ada Ratna Ada Ento Ada berapa nih? Empat Ada empat Nah bener ya Ada yang belum disebutkan namanya Gak ada Ya Wes Siapa nih yang berhak dapat nih Tiga bukunya Semuanya dapat Tapi untuk yang Dua Nanti akan dikirim langsung Oh gitu Oke yeay Aku maju ke sini gak? Berikan nama dan alamatnya Oke Oh nanti dicatat aja ya namanya Sama alamatnya ya Oke Ento sama Anjeli Ento lo buku ya Ento ya itu Yang hadiah Dua pertanyaan pertama ya Iya bener Nadia Sama Ratna nanti Kontek-kontekan sama kita ya Untuk catat alamatnya juga Oke Tanggapan Mbak Eka Tentang rumah kata Apa Kesannya Sama rumah kata Oke Ini kalau di kami sekolah Namanya ini sebuah Ruang literasi ya Iya bener Ruang literasi Betul banget Rumah kata Ruang literasi Saya sangat apresiasi sekali Semoga ke depan Buku-buku yang akan dibahas Di rumah kata Akan lebih banyak Variasinya Dan sesekali Mengundang juga Teman-teman pelajar Oh iya bener Teman-teman pelajar Kita sudah pernah mengundang mahasiswa Mahasiswa yang pelajar Karena mereka dari buku ini Butuh diapresiasi Oh iya bener Jadi mungkin dengan mereka berkarya Mereka diapresiasi Itu sudah menjadi salah satu terapi Dari pilar ketiga Untuk mengatasi masalah remaja Oke Itu ya Terima kasih Mbak Eka Sukses buat bukunya Sukses buat karirnya Sukses buat semuanya Keluarganya juga Amin Amin Ya udah kalau gitu Terima kasih juga Audiens rumah kata Yang sudah hadir Yang jelas Mendengar Sekali lagi Kalau pengen ngeliat Rumah kata edisi hari ini Bisa langsung aja Lihat di Youtube RRI Surabaya Atau bisa podcastnya Di RRI Untuk ngedengerin Rumah kata edisi hari ini ya Ngebahas soal Karena sekolah bukan laundry Dari Mbak Eka Erawati Anam Kamu pamit dulu Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di rumah kata berikutnya Wassalamualaikum Bye Waalaikumsalam 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 Yeay Terima kasih